Mobil dinas milik Lurah Baru Tengah, Balikpapan, dikabarkan mengalami kecelakaan pada Sabtu 22 April 2023. Hari ini, informasi yang dihimpun, insiden nahas tersebut terjadi di jalan tol Balikpapan Samarinda KM30. Kabar kecelakaan tersebut diterima sekitar pukul 12.08 Wita. Dokumentasi yang diterima Tribun Kaltim.co, memperlihatkan mobil dinas berwarna biru dengan nomor polisi KT 1844 As tersebut ringsek. Bagian atap mobil melesak keluar dan kaca mobil pecah berserakan di ruas badan jalan. Kejadian itu lantas menggegerkan pengendara lain, terlihat juga sejumlah orang diduga penumpang terduduk, sebagian lagi berjalan lalu lalang mengitari mobil dinas itu, belum diketahui kemana kendaraan tersebut melaju. Namun posisi wajah mobil Dehatsusenya tersebut tampak menempel di separator jalan. Informasi awal yang diterima Tribun Kaltim.co, mobil tersebut bukan dikemudikan lurah baru tengah Hidimo Elyono, melainkan anaknya, informasi lain menyebutkan dampak dari insiden tersebut mengakibatkan Edy mengalami cedera di bagian leher dan badan bagian belakang. Saat Tribun Kaltim.co mencoba mengonfirmasi melalui panggilan seluler, lurah baru tengah Hidimo Elyono hanya mengangkat dan berselang kemudian. Mengakhiri panggilan, halo, tutur seseorang dari balik sambungan telepon, kemudian tidak ada respons dan lantas panggilan diakhiri, hingga berita ini ditulis, Tribun Kaltim.co masih berupaya untuk mencari keterangan resmi terkait insiden mobil dinas tersebut.